Pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar acara Surabaya Faganza untuk memberiakan hari jadi Kota Surabaya ke-726. Acara tahunan ini dimulai dengan start di depan Tugu Pahlawan dan finish di depan SMA Santa Maria. Untuk acara kali ini mengusung tema Puspa Warni. Tepat pukul 8 pagi acara Surabaya Faganza dimulai. Diawali dengan sambutan Wali Kota Surabaya yang dilanjutkan dengan pemberangkatan pawai. Pada kesempatan itu Wali Kota Surabaya Trirismarini mengatakan bertepatan dengan hari jadi Kota Surabaya yang ke-726 dirinya berpesan kepada warga Kota Surabaya untuk tetap menghargai jasa para pejuang yang sudah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan tidak bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agar bisa mencapai pendidikan yang tinggi dan menjadi orang yang berhasil. Kita tidak boleh lagi malas. Kita harus bekerja keras. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah cucu-cucu dan cicat-cicat para pejuang. Yang berjuang adalah mengorbankan seluruhnya demi kita bisa merdeka. Jadi seluruh warga Kota Surabaya mari kita buktikan tidak ada kata menyerah untuk seluruh warga Kota Surabaya. Tidak ada kata kenal putus asa untuk seluruh warga Kota Surabaya. Dengan mengusung tema puspa warni yang berarti bunga yang berwarna-warni maka Surabaya Fagansa 2019 ini memiliki simbol keanekaragaman warna-warni yang terdapat di Indonesia. Dengan tema puspa warni Indonesia diharapkan dapat mempersembahkan keanekaragaman warna-warni seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Acara ini diikuti oleh 40 mobil yas yang didesain dengan sangat menarik dan diikuti pula oleh 37 peserta parada budaya dari berbagai komunitas, suku bangsa, siswa, mahasiswa, dan warga Surabaya, serta beberapa grup drum band. Peserta istimewa lainnya adalah para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI. Selain itu agenda tahunan ini menjadi bagian dari produk industri pariwisata di Surabaya. Harapannya agenda ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata sehingga pihak perhotelan dan restoran di Surabaya juga ikut mempromosikan agenda besar ini.